Hai guys kembali lagi bersama gua disini nah kali ini gua akan bermain game yang berbeda dari sebelumnya yaitu adalah Harvestmon animal parade nah game yang ada ini pada konsol nintendo wii jadi game ini adanya di konsol nintendo wii ya cuman kali ini gua bermain di emulator dolphin nah game ini merupakan game kedua yang ada di nintendo wii setelah Harvestmon tree of Tranquility game ini dikembangkan jelas oleh mervolius dan dirilis oleh Natsume nah ini adalah penampakan dari pulau yang bernama castanet ya jadi nanti kita akan bermain di pulau castanet dimana pulau ini sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya nah ini pohon yang menjadi sumber utama hidup di pulau ini yang sudah mulai melemah jadi mereka membutuh bantuan kita untuk eh apa namanya mengembalikan Hai lima sprite yang menyembunyikan lonceng atau bel dan juga nanti ketika bel itu sudah bernyala belnya pulau ini akan selamat itu sih sedikit dari informasi-informasi nah ini ada beberapa apa namanya binatang peliharaan peliharaan yang akan kita temukan ya atau binatang liar juga banyak sekali kenapa gua bermain dengan game ini karena banyaknya binatang yang kita temukan berbeda dari game-game Harvest Moon sebelumnya nah ini salah satu tadi bel warna merah dan nanti kita bisa menggali ya ditambang dan ada beberapa pertunjukan animal juga jadi cukup seru untuk dimainkan sebenarnya game Harvest Moon itu sudah lama ya sudah lama rilis dan yang paling booming adalah back to nature yang ada di PS1 saya juga sangat sering bermain itu saat dulu ya dan kita akan coba sedikit bernostalgia namun kali ini bermain di game Harvest Moon animal parade ini Oke nggak usah lama-lama ya jadi disini ada new game ya jadi kita akan bermain new game Hai nah disini ada beberapa karakter ada empat ya dua laki-laki dan juga dua perempuan Oke disini gua akan pilih laki-laki yang ini ya oke ini sangat exciting banget kita mencoba bermain game Harvest Moon seri yang ini ya mungkin untuk video-video berikutnya kita akan coba game-game lawas supaya mengingatkan kita pada zaman-zaman masa kecil dulu gitu nah ini kita lah sedang ada di perjalanan dan bertemu dengan Harvest Pride dengan nama Finn hey don't forget that we have to go see the Harvest goddess I have a feeling she needs our help ya jadi si Harvest goddess ini membutuhkan pertolongan ya untuk menyelesaikan misi kita ini and you are the only one who can see me jadi cuma kita doang yang bisa melihat Harvest Pride maupun Harvest oh hey what was your name again Oh dia menyanyakan nama kita oke di sini kita akan memberikan nama karakter kita yaitu Chester saja Chester saja Chester saja Chester saja Chester oh dia namanya Kane ya I am Kane the owner of Horn Ranch nice to meet you jadi dia ini adalah owner dari Horn Ranch ya it's only a little longer to your house would you mind if I ask you a few questions about yourself until we get there jadi dia akan memberikan beberapa pertanyaan terkait diri kita it's just that it's so unusual for young people to want to start up a ranch this day well let me start with this what's your favorite food oh dia menanyakan favorite food ya ini sih bebas ya kalian bisa memilih diantara vegetable and fruit eggs and cheese any kind of fish nah disini gua akan pilih yang pertama i see and when's your birthday ok ulang tahun kita di di mana ya winter saja di early early winter anyway like i was saying there aren't a lot of ranchers now i hope that you'll be able to reinvigorate the town nah ini penampakan ya castanet well we haven't had any good corpse in a while no one seem to know why jadi tidak ada dia mereka tidak memiliki beberapa tanaman ya corp tanaman dan mereka tidak tahu kenapa nah diberitahu oleh si harvest goddess ini hey chester i know you're exciting about finally getting your ranch remember that we have to go see the harvest goddess as soon as we get there ok ini si kecil ini gak mau sabaran ok tampaknya kita sudah sampai di kebun kita ya cukup luas kalau dilihat ok terimakasih sekarang adalah saatnya kita berpetualang rumahnya juga atapnya sudah bolong atau tidak kebanjiran nanti kalau hujan ini kayak kandang binatang ya ini rumah kita ya ampun rumahnya seperti ini oh this ranch is pretty beat up hello hello siapa tuh hello you must be chester welcome to harmonica town harmonica town lokas tanet ok i am mayor hamilton oh dia mayornya mayornya gede ya sama kayak di harvest month sebelumnya back to nature juga why don't i explain the basic about ranch it may look a bit rusty but with just a little hair it look fabulous in no time oke ini kita ditunjukkan disini tempat untuk menanamnya ya it's your plot oh i nearly forgot you can make the oh kita dapat 5 ribu oh enggak you can make the 5000 gold maybe gold payment for your new land oh kita harus mendapatkan duit 5 ribu oh enggak bisa lah ya 5 ribu doang lah untuk mendapatkan tempat baru and i have this for you kita dapat map got map press plus to use it dan i have this for you too, you'll need this to start a lunch, kita dapat lagi, apakah ini? God Farming Starter Set, mungkin kayak kacul, alat sirang, you'll find Flute Field, di sana ada Flute Field ada Farm and Ranch, oke, berarti di sebelah kiri ya, also, di berawanannya itu adalah Harmonica Town, berarti di sebelah kanan, kanan ya, kalau kita menghadap sebaliknya gitu kalau ke atas, itu adalah Garmon Mines, nah dengar-dengar kalau kita pengen dapat duit banyak itu, kita harus sering menambang I have also left you some help book, in your book self, oke, kita dapat beberapa buku well, let's start by naming the ranch, oke, kita kasih nama apa ya nama default aja kali ya, kita cari, iya ada Milky, Calm, Caramel, Sunspot, oke, Sunspot aja that's a great name, mau apapun juga dikasih namanya great name we can find the harvest goddess in the Garmon Mines area, oke, tujuan pertama kita adalah Garmon Mines area the path to the northwest should lead us there, oke, ke atas berarti ya oke, tujuan pertama kita di episode pertama adalah ke Garmon Mines, untuk bertemu dengan goddess pride hey Chester, you're not listening again nah ini ada penampakan di dalam beda banget kalau dilihat dari luar sama dalam ya, oh ini dia buku-bukunya disuruh lihat, you can save your game at that bedside, oke, kita bisa menyimpan game-nya di sini ya, nge-save save your game often, if you have any question, press 1 to talk to me masalahnya di sini gak ada 1, gue pake stick basic control, oke, title kita dapet duit 1000 oke, kita mulai kita lihat di sini ada apa saja, toolbox, oke, kita masukin aja kita dapet tuh, pacul, penyiram, sama 9 bibit turnip, oke, kita mulai kita mulai kita dulu oh, satu itu oh, satu gua harus membiasakan diri nih oke, kita mulai keluar nah, ini dia lahan pertama, oke langkah pertama adalah kita ke atas menuju Garmon Mine let's go nah, yang gua seneng sih dari sini, musiknya enak banget di dengerin oke, kita naik ke atas nah, kita sudah sampai di Garmon Mine ya oh, tapi kita harus melewati tangga lah, tangganya begini jembatan kok tangga sih jembatannya, hancur it's broken we can't get across what should we do kita tanya, ini siapakah dia see, the bridge is badly broken oh, i don't believe we've met before namun juga orang baru, ya ga pernah liat lah i see you're here to start orange this bridge was the match oh, ternyata ada big strong strong like that never used to happen around here things like this are happening all over town gimana gua caranya kesono oh, i forgot to introduce myself oh, namanya bo i'm bo i'm training at the carpenter tukang kayu berarti but i'll give you this you can use it to collect lumber dapet dapet kapak kayaknya god axe i ask my hamilton to bring me oh, ternyata tool dia kehilangan toolbox tanpa tool box dia ga bisa apa-apa berarti kita harus ke mayor mayor di kota ya kota itu ada di sebelah kanan kita kembali lagi ke sunspot farm kita ambil toolbox nya si bo arah kesini kan dah oh, sini baru jalan bentar ayo dah jam 11.20 cepet banget jamnya ini jamnya yang cepet atau kitanya yang lambat jalan ya oke, sepertinya kita sudah sampai di harmonica town ya beneran harmonica town wow, mantap banyak rumah bangunan-bangunan that look like town hall oke, berarti ke situ target kita let's go kita masuk ini tempatnya mayor nah, itu mayor chester chester, I've been waiting for you welcome this is harmonica town hall you can buy land plot here oh, berarti gue nanti belinya di sini ya why don't you go introduce yourself to everyone in town come back nah, gue pengen toolbox man, disuruh gue introduce oke, oke don't forget to visit the crouch on top oke berarti sebelum itu kita harus kenalkan dulu kita mulai dari yang terdekat tadi kalau gak salah di sebelah kiri ya ada toko sebelah kiri si Simon's Photos oke, menarik ada tukang foto berarti di sini welcome you must be the newcomer it's always nice to see a young new face in the town namanya berarti Simon nih harusnya my name is Simon benar I've been running this photo studio for the past 15 years wow there are a lot of great view around this town I can give you a tour sometime if you like oh, as a welcoming present I'll give you my old camera oke, kita dapat camera menarik you can take portrait here too oke, kita bisa foto di sini oke, kapan-kapan oke, kita lanjut kemana kita ke sini dulu nah, ada toko lagi toko apa nih sonata taylor oh, tukang jahit sonata tayloring sonata berarti kita bisa beli baju harusnya kalau ada tukang jahit seperti ini what should we do we barely have anything to sell I don't know okay oh my I took our time set close I'm sorry we're not open yet gak mau beli cuy orang pengen ketemu oh, I see meeting everyone eh, I'm Sally oh, dia Sally this is my granddaughter cucunya kandes ini kayaknya bisa dinikahin ya kandes dia gak punya material katanya oh, ada Luna siapa Luna she still has her studies berarti ada mystery disini ya denger-denger sih di game ini juga banyak orang-orang yang belum datang sih tapi nanti akan datang jadi ya kita nikmatin saja alur cerita dari game ini we'll be open soon we don't have much but come on and take a look dapet a yen for yarn book dapet buku lagi kita banyak banget bukunya good morning if only Luna will come back jadi dia mengharapkan Luna kembali ya eh, look at this morning I hope you'll be able to get more product soon nah, biasanya disini ada anak-anak ini kan, bener jadi kita kalau step ke rumah-rumah warga itu harus cek gapurnya biasanya ada resep there's a memo you found a herbal tea resep kan, dapet resep nah, menariknya kalau disini kita bisa masuk ke kamar orang suka hati tuh kalau di back to nature kan kita harus bersahabat dulu nah, kalau disini sesuka hati kita oke, kita lanjut ke berikutnya PR banget nih harus ketemu sama warga-warga nah, disini doang nih gak kenal social distancing nah, ada kasin apa nih wow target juga nih hello i don't think we've met are you the newcomer ya, betul saya pendatang baru nice to meet you the bars close right now but how about something oh, ini berarti bar oke, ada satu kayaknya bapaknya ini apakah ini pengunjung this is is this visitor yeah chester is in town to start lunch jadi, dia pengen menawarkan segelas teh the ship isn't sailing oh kapalnya udah berlayar jadi, dia gak bisa restock i've heard rumor that the goddess tree is dying what can we do tenang saja well, we'll still have to find a way to go on dia Katie bener kan bapaknya namanya Hayden oh, cry you're always welcome tapi kok kenapa ada tadi ada fotonya Mayor kita ajak ngobrol dulu hello i want to hurry up oke yo i wish i could serve cocktail already nah, disini ada dapurnya oh, gak ada ya berarti hanya beberapa saja oke, berarti kita next ke tempat lain kemudian teng 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 kekiri viseri alright kekiri nah, ini dia viseri katanya tempat ikan penjual ikan kelelangan kelelangan apalah sebutannya wow, banyak ikan ini penjualnya nih welcome although there's not much to sell you what? you're not here to buy any fish? enggak lah cuma buku tujung doang i'm the fisherman oh, dia fisherman posy udah kayak luffy dia pakai topi jerami oh, gara-gara light in the lighthouse went out jadi, gak ada kapal yang berlayar kan tinggal nyalain doang lighthouse-nya if that lighthouse doesn't get fixed oh, rusak i don't know what's wrong with this town this day penuh misteri dimana toby dan paulo dia adalah anak laki-lakinya sama sepupunya Tony dan paulo menarik tadi luna sekarang Tony sama paulo maybe they are offered by the flood field oh kita ketemu sama toby sama paulo i just wish i had some good fish to offer you here at least take this oke kita dapat hadiah hadiah hadiahnya apa nih 3 char char ikan kali ya ikan char kita dapat fishing guide kita cek di sini ngobrol dulu lah halo hello sun yo something wrong with the ocean the fish have become scared what's going on nah cek kita dapat resep he he found a grill the giant harwana risip oke kita lanjut ada cutscene ada dua orang kayaknya dia lagi nunggu kapal bukan bener, ship can't make it into port ohayo hello, i don't think i've seen you around here before i'm a newcomer nice to meet you oh dia jack you can find me at the ocarina inn dia ada di ocarina inn disini, oke di bar i'm calling nice to meet you ini istrinya itu lighthost kapan-kapan kita lanjut harus ketemu sama orang-orang cepat coba tadi disini bawah muda kita naik ke atas ini apa oh ini dia ini tempatnya tadi si jack sama siapa tadi namanya call in ocarina 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 penginapan ada dua orang disitu ocarina 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 yang kayaknya Sasha lah oarina apa yang ini I'm Maya, I'm being trained as a cook Maya Yolanda Maya The stove fire has been weak Nah ini masalahnya man, beda lagi Fire They are a welcoming present Kita dapat makanan Dapat cookie Kue Nah itu si Jack Gak ada Gak lah langsung cabut Biar cepat Kasian si Ibu udah nungguin Udah ada aja lagi Ini apa? Klinik Ada dokter berarti Ada bekas rongsong tuh Don't smoke Ini dokternya Apa apotekar? Do you need to see the doctor? Oh Oh dia Iren 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 Irene Eh What? I look worried Well Aren't you over observant? Satu Is He Tuk Tuki I ile Harvest Goddess Herself Oh I should tell you, my grandson Dr. Jin Lagi belajar tentang obat ya Pengobatan Be careful not to get sick or hurt yourself Jadi gak ada dokternya nih Disini mah gak ada dapur Oke kembali Kayaknya udah ya Berarti tinggal naik ke atas Ke gereja Ini apa Masih di kunci Pamparararam Dududu Tamparampam Tuntududududu Selesta Selesta Here for comfort again today Capek Bacainnya You must be the ranch I'm Perry Oh dia Perry Namanya I should go Take care Wih gue belum kenalan Oh dikasih tahu That was Mira She lost her husband Oh kehilangan suaminya Satu tahun yang lalu Makanya sering ke gereja dia If you see her Please try talking to her You may have better luck Oh ini dia Tadi kabur loh Hello my life Seems to stop when my Ya elah Ya elah Udah frustrasi kayaknya dia Udah frustrasi kayaknya dia Percepat Hubungan sebenernya Nah Ada kacin Siapakah dia Si Siapakah dia I don't think we've met I don't think we've met Okay Ini kita kelamaan disini Nanti sibuk Ngelang gak gak ya Tapi kita juga harus ke sana Ke 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 sama si siapa tadi namanya Hayden ya Hayden sama anaknya tadi si Kathy kalau masalah udah we've met everyone in town let's go back and see Mayor Hamilton Oke kita disuruh kembali lagi ke Mayor gendut Hai jam 13 langsung Terima kasih telah menonton! 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 marimba farm kenapa sedih sama marah oh iya well i live and never come back wow lah gimana Anissa ada sesuatu lagi nih Anissa are you the new rancher we don't have the same stock nah katanya mau pergi lu hey you're the newcomer right what's your name chester i'm taylor oh dia taylor oh tadi berarti bapaknya craig sama ibunya root the soil is pretty loose this day nah sekarang malam tanahnya bermasalah pulau ini banyak masalah my big sister Anissa oh left to find seed but still still not back banyak yang hilang thank i appreciate the support ok kita dapat sesuatu dari taylor kayaknya seed buggy cupbacks ok dapet call give it call well good luck see you around ini kita masuk lagi ya gua mau beli sesuatu tapi gua belum ngecek ngecek oke tidak ada oh ada sesuatu disini dapet memo strawberry gem dia mau baukan malah oke gua mau beli sesuatu beli rumput beli strawberry satu persediaan terus beli rumput 6 sama bibit ya turnip limu tulip aja bunga strawberry 6-10 5-7 5 turnip gini aja deh tetus oke udah cukup kita kembali tinggal satu ke satunya apa namanya range tempatnya si siapa ya yang ngantrin kita cane ya lihat kita tinggal 400 ada apa tuh oke yang sepatnya di sini tempatnya si gawal bener tepatnya si cane Oke kita kesini dulu Ada sesuatu yang gue beli Kita hanya mempunyai beberapa animal untuk menjual Cuma sedikit Nah ini sekarang angin Api tanah angin I need to cheer up Good luck to you I'm Hana, I've been working at this ranch Sikol, dapur, kita check Tidak ada Gue mau beli sesuatu Beli fooder kali ya Meskipun belum dapet binatang Kita habisin dulu duitnya Fooder Di susu dulu dah Dimana dia Ini decent mid Tinggal 60 Fooder 20 habisin saja Tidak ada 3 berarti abis ya Oke duit kita 0 Boros sekali Nah itu dia si Kane Nah ada anaknya kayaknya itu Ngelalin windmill Sheesh You must be Chester Kok tahu Our animal have been so lethargic lately I'm so sorry I'm so sorry And good luck And good luck Penasaran Tentang windmill Big windmill Big windmill Lah Si ini nih Si Hana ada disini I'm fixing our cop right now I'm fixing our cop right now Gokil Jadi penampungan Sekarang kita ke barn Kita cek Ada apa saja di kandangnya Halo Barn 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 Boleh Ada katsin Ada tiga sapi doang How would you like a corp? Dia mau ngasih Wow bisa dinaikin juga Menarik Menarik Get a corp Oke please give me the corp Kita dapet Dika hasil Ada tiga Pengen yang hitam lah Menarik nih Are you sure? I want this corp Mantap Dapet satu Anak sapi Biasa Harus kasih nama dulu Kasih nama Black Karena kau hitam Jadi Gue kasih nama Black 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 Just come and ask me oke dapet apaan lagi dapet brush sikat mantap nah ini ada kuda kenapa gak dikasih kuda eh salah walah kita kebanyakan ya ampun kebanyakan beli gimana nih apa yang mau gua buang udah lah cookie sajalah throw away gampang cookies mah oke kita kembali harus ketemu bu masih kebanyakan nih apa dok 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 Hai mana jalan ya Oke udah jam 16 kayaknya sih enggak keburu udah keburu ngilang kayaknya sibuk kalau sandinya udah ngilang ya udah berarti di hari berikutnya ngasih apa namanya toolbox nya dia udah jam 17 cepet banget udah mau nyampe semoga oke masih ada mana dia toolbox nah ini bow sudah dikembalikan lapar sudah ku nuga kan untung gua beli sesuatu tenang gua bawa sesuatu bring me food really dia minta susu sama stroberi sesuai susu kita kasih stroberi dulu oke sekarang tinggal susunya nih thank you very much know that I'm full I'll get started when the bridge is fixed I'll come and let you know oke cepet ya oke sekarang kita kembali kita ngasih makan si black dulu pow bom 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 Oh, ada suara burung Si, kasi gaaar makan ini bisa nggak pakai nih biar cepet jadi perlu diginiin dipakai nah pakai yang kedua ya jadi supaya biar cepat nah sekarang gua mau menanam nah ini belum kita siram aduh kenapa nih lima enam dikit oke kita ambil dulu turnipnya kita ganti lagi lumayan dapet duit turnip sembilan cutback sembilan gua mau cut yang gua beli cutback kan yang lainnya ntar dulu deh mudah jadi pengelihatan dua 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 menyiram kita menyiram kita bikin tunggu dulu nyiram yang lain oke masih ada stamina berarti kita nyak mancing ini jual aja ya oke kita habis stamina nya buat mancing mana mancing dapet 1 oh berat banget uh dapet ikan gede coy catfish oh medium malah gua langsung dapet gua berat stamina gua nyampe habis dapet cup big oke udah selesai bukan capek pingsan lagi kan gak lucu baru pertama main pingsan oke waktunya tidur tapi sebelum itu gua mau rapihin toolbox gua dulu yang gak perlu ini gua masukin dulu ini juga kamera gua gak butuh kapak belum butuh si Carl juga belum udah segini aja pacul 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 juga belum oke segini aja dulu ini dapur ini dapur kita nanti oke mungkin segini aja dulu video kita di yang pertama ya episode pertama bagi yang kalian tertarik ingin bermain game ini nanti gua kasih apa namanya emulator nya ya link emulator sama rom nya di deskripsi kita akan lanjut lagi di petualangan kita di day ketiga sampai bertemu lagi di next video bye bye